Intro Terletan Modera TV sebanyak 403 peserta yang lolos seleksi administrasi pendaftaran PPK mengikuti tes tulis yang digelar KPUD Kabupaten Bangkalan di Gedung Rato EPU setempat. Dalam tes tulis itu nantinya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan akan menjaring 10 peserta di masing-masing kecamatan untuk mengikuti tes wawancara. Dari 10 peserta ini nantinya akan diambil 5 orang untuk ditetapkan menjadi anggota PPK di tiap kecamatan. Ketua KPUD Bangkalan Fawson Jokfar berharap dengan tahapan penyeleksian calon anggota PPK bisa menghasilkan petugas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yang profesional dan berintegritas. Dan perlu diketahui para anggota PPK yang ditetapkan nantinya akan melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemilu baik itu pemilihan bupati dan juga pemilihan gubernur. Nanti tes tulis ini akan kita jadikan acuan di masing-masing kecamatan yang akan kita tetapkan 10 orang. 10 orang yang terus tes tulis yang nantinya 10 orang ini akan mengikuti tes wawancara di KPUD. Dari Bangkalan Hussein Al-Katiri, Madura TV melaporkan.